Bu Zena, kita bergeser lagi soal transfer 30 juta rupiah dari rekening Riki Rizal ke rekening anak perempuan Sambo. Tapi transfer tanggal 12 Agustus ini terjadi setelah klien Anda ditahan polisi pada 7 Agustus. Nah, apakah Riki bisa memastikan bukan dia yang melakukannya? Apakah si Riki ini pernah menyinggung soal ini, Bu? Baik. Kan sudah dibilang, Mas, ya. Itu 7 Agustus saja sudah ditahan, terus bagaimana cara men-transfernya? Oke. Seperti itu, Mas. Jadi, itu kan tanggal 12 Agustus. Memang tanggal 7 Agustus sebelum datang ke pemeriksaan, memang HP tersebut sudah diberikan kepada Ibu Putri. Karena tidak mungkin juga Riki bisa bawa masuk HP ke dalam tahanan, kan, Mas? Jadi, makanya diberikan kepada Ibu Putri. Setelah itu, itu penguasaannya di Ibu Putri, bukan di Riki lagi. Untuk penometrik, later,���ui ahora ya. Untuk pen fps.